Cina selalu saja melakukan hal yang mungkin terdengar cukup mengejutkan dunia dengan berbagai fenomena yang mereka ciptakan. Sama halnya, seperti beberapa bangunan unik yang ada di Cina berikut ini. Salah satu hamparan pemakai listrik seluas 250 hektare yang ada di kota datong Cina dibangun dengan bentuk yang cukup unik. Bukan hanya berbentuk persegi ataupun persegi panjang saja, hamparan panel surya ini juga dibentuk menyerupai dua ekor panda di dalamnya. Bentuk unik tersebut terlihat sangat jelas ketika dilihat dari udara. Bahkan, pemakai ini juga dinamakan sama seperti bentuknya yakni pemakai listrik panda yang sengaja dibangun untuk menggantikan peran batu bara yang semakin merusak lingkungan. Ada sebuah jembatan yang cukup unik di Sisi Guang Resort Provinsi Hubei, Cina. Jembatan sepanjang 500 meter di atas sungai ini memberikan sesasi seakan-akan berada di atas sungai, baik itu menggunakan mobil ataupun berjalan kaki. Jembatan yang terbuat dari kayu ini dibuat mengapung tepat di atas air, sehingga pengunjung dapat merasakan langsung aliran sungai yang ada di bawah. Bergoyang naik turun seakan-akan berjalan di atas air. Salah satu hotel yang ada di provinsi Hubei, Cina, bernama Tianzi Hotel, memiliki desain yang sangat unik. Tak seperti kebanyakan hotel di dunia, bentuk hotel ini dibuat merupai tiga laki-laki berpakaian tradisional yang merupakan dewa kepercayaan Cina. Yang berada di posisi kiri adalah Zhou, yang dikaitkan dengan umur panjang. Di tengah adalah Fu, yang diakini membawa keberuntungan, dan yang di kanan adalah Lu, yang dikaitkan dengan kemakmuran. Pihak hotel membangun hotelnya berbentuk demikian, mungkin dengan harapan dapat memperoleh semua hal tadi, meskipun bentuknya cukup unik, layaknya tiga patung raksasa. Bahkan karena bentuknya yang unik ini, hotel Tianzi cukup banyak mendapatkan penghargaan. Salah satunya, penghargaan sebagai bangunan terburuk yang ada di Cina. Namun, juga diakui Guinness World Record sebagai bangunan dengan gambar paling besar di dunia, yang tingginya mencapai 41,6 meter. Cina memang dikenal sebagai salah satu negara yang seringkali membuat suatu barang tiruan. Namun kini, bukan hanya barang saja yang dibuat kawi oleh Cina. Bahkan ada sebuah kota yang juga dibuat tiruan mirip dengan kota Paris yang ada di Perancis. Kota ini dikenal dengan Tian Du Cheng, atau yang lebih dikenal dengan Fake Paris. Hampir semua bangunan yang ada di kota ini dibuat mirip dengan yang ada di kota Paris, tak ketinggalan dengan bangunan ikoniknya, yakni Menara Evel. Tian Du Cheng juga memiliki Menara Evel yang bentuknya mirip sekali dengan aslinya, meskipun tak asli indah yang ada di Paris. Bahkan banyak wisatawan yang merasa mereka berada di kota Paris ketika berada di Tian Du Cheng, karena detail yang dibuat sang alham mirip. Menurut informasi, kota ini sengaja dibangun untuk dijadikan sebagai salah satu kota wisata. Namun sayangnya, kota ini sepi peminat, karena biaya sewa dan hidup di sana cukup mahal. Terima kasih telah menonton!